Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan ini, saya sebagai guru yang mengajar di kelas 7B Pada mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan Telah menyiapkan Google Classroom sebagai kelas online Di pertemuan ini, kita akan membahas tentang Peran Tokoh Perumus Undang-Undang Dasar 1945 Di sini, saya sudah siapkan materi Tugas pemahaman materi Nanti kita juga diskusi online Yang terakhir, kita akan mengadakan kuis Di sini, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan modul di pertemuan satu ini Di sini, modulnya sengaja saya buat singkat Ada dua halaman, ada dua page Sengaja saya buat singkat Karena untuk agar siswa saya tidak malas untuk membuka modul ini Karena pada modul ini berisi tentang peran para tokoh Perumus Undang-Undang Dasar 1945 Peran tokoh ini Di sidang ini, mereka menjabarkan pendapat mereka terkait perumusan dasar negara Hasil akhir dari sidang ini Sidang pertama BPUPK ini Ialah berupa piagam Jakarta Yang baru dikutuskan setelah sidang tanggal 22 Juni 1945 Lalu piagam Jakarta inilah yang menjadi dasar rumusan Pancasila BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 Dalam proses perumusan ini BPUPKI membahas secara teknis mengenai bentuk negara dan pemerintahan baru Yang nantinya akan dijalankan oleh Indonesia yang berdaulat Peran para tokoh Perumus Undang-Undang Dasar 1945 Lalu kemudian Dari panitia Dari dibentuknya panitia hukum dasar Yang beranggotakan 19 orang Di sidang kedua BPUPKI Yang insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya Dari panitia ini dibentuk lagi susunan panitia kecil Dibentuknya panitia hukum dasar ini Dibentuk lagi di dalamnya panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Supomo Dan anggota-anggotanya ini Ada K.L.T. Soekwong Sanegoro R. Soekarjo A.A. Maramis Pandi Singgi Haji Abu Salim Dan Submin Biryo Sanjoyo Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar Telah memperoleh hasil terkait lambang negara Negara kesatuan Dan juga Pembentukan Majelis Permasyawaratan Rakyat Lalu Satu hari setelahnya Yaitu tanggal 15 Juli 1945 Dilakukan sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Di sidang ini Para tokoh berperan sentral dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 Soekarno ketika itu menjadi ketua perancang Undang-Undang Dasar Bung Karno menjelaskan bagaimana naskah yang dihasilkan dari rapat sebelumnya Dan ternyata membuat maaman data menanggapinya Kemudian pada tanggal 16 Julinya Setelah melewati rapat pada tanggal 15 Juli Tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Akhirnya Undang-Undang Dasar resmi diterima Oleh seluruh peserta sidang BPUPKI Dan pada tanggal itu juga 16 Juli Akhirnya tugas BPUPKI ini selesai Dan dibubarkan Lalu disini juga saya sudah menyiapkan video pembelajaran Yang saya ambil videonya dari Youtube Kita lihat dulu ya videonya C. Peran tokoh perumus UUD 1945 Terima kasih telah menonton! Tokoh pendiri negara Indonesia Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa Yang memiliki kemampuan dan visi ke depan Untuk kebaikan bangsa Indonesia Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia Dan orang-orang yang terpilih Serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia Suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang Di masyarakat saat itu ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI Yaitu nasionalisme dan agama Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya Semua buat semua Dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat Hal itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar telah memperoleh hasil terkait lambang negara, negara kesatuan dan juga pembentukan majelis permasyawaratan rakyat Lalu, satu hari setelahnya, yaitu tanggal 15 Juli 1945 Dilakukan sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Di sidang ini, para tokoh berperan sentral dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 Soekarno ketika itu menjadi Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Bung Karno menjelaskan bagaimana naskah yang dihasilkan dari rapat sebelumnya Dan ternyata membuat malam data menanggapinya Kemudian pada tanggal 16 Julinya Setelah melewati rapat pada tanggal 15 Juli Tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Akhirnya Undang-Undang Dasar resmi diterima oleh seluruh peserta sidang BPUPKI Dan pada tanggal itu juga, 16 Juli Akhirnya tugas BPUPKI ini selesai dan dibubarkan Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya Jadi, saya ulangi lagi Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya Bagaimanakah Tuan-Tuan, untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat yang setuju yang menerima Berdiri, saya lihat Tuan Yamin belum berdiri Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini Terima kasih Tuan-Tuan Pertanyaan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI Menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi dan golongan Serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara Dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara Dalam persidangan PPKI Para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi Dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain Dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka Yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka Kemudian disini juga saya melampirkan tugas pemahaman materi Disini saya mengarahkan siswa saya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan materi kita Yaitu tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian siswa diarahkan untuk menjelaskan terkait dengan perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar itu sendiri Nanti di pertemuan online Oke setelah tadi ada tugas pemahaman materi Selanjutnya nanti kita akan adakan tatap muka online dan diskusi Disini saya sudah menyiapkan link Google Meet-nya Untuk kita nanti membahas tugas yang sudah ibu lampirkan disini Di tugas pemahaman materi Nanti jika dari tugas pemahaman materi ini Ada yang belum dipahami Maka kita akan bahas dan diskusikan disini Di tatap muka online dan diskusi online ini Nanti silahkan di download aja Karena siswa saya sudah membaca materi Yang sudah saya lampirkan disini di Google Classroom Dan jadwal selanjutnya ialah Kita akan melakukan tatap muka online Untuk mengerjakan tugas pemahaman materi ini Dan inilah hasil dari tatap muka dan diskusi online-nya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Baik bu Saat ya? Ya alhamdulillah Kali ini kita akan belajar tentang materi Peran tokoh perumus undang-undang dasar 1945 Sudah dibaca materinya ya? Sudah bu Sudah bu Berarti sekarang tugasnya sudah dikerjakan? Sudah Sudah berarti tinggal dijelaskan sekarang ya Tugasnya apa kemarin? Rostyana Mungkin lagi ke toilet Tentang perumpahku bu Dina apa kemarin tugasnya? Kenapa bu? Kemarin tugasnya apa yang di Google Classroom? Tugasnya di Google Classroom mesti suruh Itu menjelaskan materinya Oke berarti sudah siap ya? Ya bu Silahkan siapa mau duluan? Rostyana atau Dina boleh? Saya dulu deh bu Oke Rostyana silahkan Ya setelah saya baca materi dan mengerjakan tugasnya Jadi peran tokoh perumus undang-undang itu Adalah Tokoh yang berperan dalam merumuskan tentang konstitusi di Indonesia Mereka itu sama seperti yang dibuat ABPU PKI Tentang merumuskan tentang Pancasila Nah jadi menurut saya tokoh perumus undang-undang dan tokoh perumus dasar negara itu sama bu Sama seperti Zonyo Soekarno, Nomad Hatta, Haji Manudio Diningrat Nah itu merupakan salah satu anggota dari BPU PKI Peran mereka sangat penting karena merupakan tokoh-tokoh yang merumuskan sedangkan undang-undang itu sangat penting sekali bagi Indonesia Gitu loh bu Gimana jawaban saya? Oke udah bagus banget ya penjelasannya Silahkan Dina Ya jadi Di sini kan ada Tokoh-tokoh perumus Yang pertama itu IR Swekarno Yang kedua Muhammad Yamin Yang ketiga MR Silpomo Yang keempat KRT Wongso Negoro Kelima R Soekarjo Keenam Maramis Ketujuh Panji Singgi Kelapan Haji Agusaling Kelima Sulekiman Virjo Sanjojo Kelima Ketujuh Hoshin Dirjadioningrat Sebelas Muhammad Hatta Dua belas Ahmad Soebarjo Tiga belas Haji Manudio Nira Dan di sini Tokoh Perumus Undang-Undang Seri 1945 Diketuai oleh Siapa ya? Ya kenapa Dina? Rajiman Wadi Nengrat Iya bukan Ibu Ya jadi Dokter Rajiman Widio Dokter Rajiman Widio Diningrat itu Sebagai ketua Dari BPUPKI Boleh dilanjut? Ya Pada 13 Juli 2015 Perti Hasil Rang Undang-Undang Dasar Telah Memperoleh Hasil Terkait Lampang Negara Negara Kesatuan Dan Pembentukan Majelis Perbusuara Panitia Penghalus Bahasa Yang Beranggotakan Hoshin Jadiningrat Haji Agusaling Dan Sukomo Pada Tanggal 11 Juli 1945 Digelar Sedang Dengan Tajuk Pembicaraan Tentang Ternyataan Lemar Dekaan Kemerdekaan Isinya Terkait Undang-Undang 1945 Yang Jumbranya 42 Pasal 5 Di Antaranya Membahas Aturan Peralihan Keadaan Perang Dan Satu Pasal Yang Dijadikan Sebagai Perangkan Itu Bu Oke Oke Baik Tadi Penjelasannya Sudah cukup Baik ya Terkait Dengan Tugasnya Kemarin Tugasnya Disini Sudah Ibu Share Screen Untuk Menjelaskan Terkait Dengan Perumusan Dan Penentapan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia Jadi Perumusan Pancasila Sebagai Undang-Undang Dasar Itu Rap Kaitannya Dengan BPUPKI Sebuah Badan Yang Dibentuk Oleh Awalnya Bentukan Oleh Jepang Kemudian BPUPKI Ini Diketuai Oleh Doktor Rajiman Widioding Rat Yang Bersidang Pertama Kali Tanggal 10 Sampai Hasil Akhir Dari Sidang Pertama BPUPKI Ini Pada Tanggal 10 Sampai 16 Juli Itu Adalah Piagam Jakarta Ya Piagam Jakarta Ini Yang Menjadi Dasar Rumusan Dari Pancasila Itu Sendiri Peran Para Tokoh Perumus Undang Undang Dasar Ini Sangat Sentral Ya Dalam Perumusan Undang Undang Dasar 1945 Pada Tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar Telah Memperoleh Hasil Terkait Lembaga Negara Negara Kesatuan Dan Pembentukan Majlis Permusyawaratan Rakyat Peran Dari Tokohnya Sendiri Insinyur Sukarno Merupakan Ketua Dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Kemudian Ada Dr. Andes Muhammad Hatta Beliau Ini Adalah Sebagai Anggota BPUPKI Dan Ketua Panitia Perancang Keuangan Dan Perekonomian Ya Selanjutnya Ada Tadi Dr. Rajiman Video Diningrat Beliau Adalah Ketua Dari BPUPKI Itu Sebenarnya Kemudian Ada Muhammad Yamin Muhammad Yamin Ini Pada Sesi Pertama Persidangan BPUPKI Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni Beberapa Anggota BPUPKI Ini Diminta Untuk Menyampaikan Usulannya Terkait Dengan Bahan-Bahan Konstitusi Yang Dirancang Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Mr. Muhammad Yamin Ini Menyampaikan Usulannya Terkait Dengan Dasar Negara Isi Dari Panjasira Itu Sendiri Terutama Selan Selanjutnya Profesor Dr. R. Sukomo Beliau Ini Adalah Sebagai Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Pemerdekaan Indonesia Selanjutnya Ada Mr. Ahmad Subarjo Beliau Termasuk Tokoh Penting Dalam Sejarah Perjuangan Indonesia Ini Dalam Memproklamasikan Pemerdekaan Terkenal Sebagai Konseptor Naskah Teks Proklamasi Oke Selanjutnya Untuk Menguji Pemahaman Kalian Terkait Dengan Pertemuan Satu Ini Peran Tokoh Perumus Undang Undang Dasar 1945 Kita Akan Memulai Kuis Ya Berikut Kuis Oke Lendinya Baik Bagus Ayo Ayo Rastiana ada di utama pertama ya Asia Ahab ini akunnya Rastiana Soraya Soalnya di Google Di krisisnya tidak bisa diganti namanya Dan akunya pumpkin pole ini Andalah namanya untuk akun Dina ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Baik disini berarti kita bisa Untuk pemahaman Saudari Rastiana Dengan akun Acai Ahab ini Sudah sangat baik ya Semua soal sudah terjawab dengan tepat Dan untuk akunnya pumpkin pole atau Dina Ini kurang tepat untuk jawaban Banyakan yang masih salah Oke jadi kali ini akan saya bahas untuk soal-soal yang belum terjawab tepat oleh siswa saya Untuk pembahasan soal nomor tiga Yaitu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara Ialah menerapkan semangat persatuan bangsa Kemudian pembahasan untuk pertanyaan nomor enam Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia Karena itulah dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain Ini merupakan pengamalan silapan casila kemanusiaan yang adil dan beradab Untuk kemudian pembahasan selanjutnya Untuk soal nomor sembilan Yaitu pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam pembentukan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Ialah negara yang berkedaulatan rakyat Oke sekian untuk pembahasan soalnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton